Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Alexander's Price, film drama psikologi Amerika yang digarap dan dibintangi oleh Paul Masso. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda emigran dari Rusia yang hidup sebatang kara di kota New York. Ia mencoba mencari pekerjaan demi membiayai kebutuhan hidupnya setelah ditinggal oleh orang-orang yang ia cintai. Ayahnya lari dan tak bertanggung jawab dengan keluarganya. Ibunya pun bunuh diri dan saudaranya menghilang tanpa pemberitahuan. Karena keterbatasan mendapatkan pekerjaan, ia akhirnya rela menjadi seorang stripper di sebuah bar gay. Dari sanalah ia terjatuh ke dunia pergayaan dan menjadi seorang esor, disertai dengan alkohol, s*****, dan obat-obatan. Berjalan baginya salah dan berhenti juga berat dan tak mudah ia lakukan. Ia pun akhirnya kecanduan. Walau rasa ketakutan dan bersalah selalu ada di benaknya. Hingga suatu saat secara tak disangka, ia pun melayani hasrat b****i ayahnya sendiri. Begitulah sedikit gambaran dari kisah di film ini. Bagaimana kisah hidup pemuda itu selama bekerja dalam komunitas gay? Apa saja pengalaman yang ia dapatkan? Apakah ia bisa berhenti menjadi seorang esor? Dan bagaimana perasaan pemuda itu setelah mengetahui telah melayani ayahnya sendiri? Jika penasaran, ikuti ceritanya hingga selesai ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Seorang pemuda bernama Alexander datang menemui seorang psikiater di kantornya. Ia terlihat ketakutan dan masih malu. Alexander masih memiliki rasa trauma dari masa lalu kehidupannya yang suram. Ia berharap psikiater itu bisa membantunya. Psikiaternya pun memintanya untuk menceritakan masalahnya itu. Dengan sedikit enggan dan bicara terbata-bata, ia pun memulai ceritanya. Alexander atau Alex adalah seorang imigran dari Rusia yang telah tinggal selama 5 tahun di New York. Ia bersama ibu dan juga saudara perempuannya mengutuskan pindah ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Alasan lain mereka datang ke Amerika adalah untuk mencari sang ayah yang telah meninggalkan mereka sejak Alex masih bayi. Awal kehidupan mereka tinggal di New York berjalan dengan baik. Meski ibunya hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun cukup untuk membiayai kebutuhan mereka. Alex berkata bahwa ibunya terkadang mengalami depresi karena belum menemukan Nikolai Ivanov, yaitu pacarnya sendiri atau ayahnya Alex. Alex mengakui bahwa hubungan ayah dan ibunya tidak terikat dengan pernikahan. Dari situ, ibunya mulai menggunakan obat dan minum minuman keras untuk menghilangkan depresinya. Dan tak lama setelah itu, ibunya pun kehilangan pekerjaan. Tak kuat menanggung bebannya hidup, ibunya sempat mencoba mengusir Alex dari rumah. Mereka sempat bertengkar dan ibunya menyalahkan Alex sebagai penyebab ditinggalkan oleh Nikolai. Ia menyesal karena tidak mengugurkan Alex sewaktu di kandungan. Alex pun terkejut mendengarkan perkataan itu dan pergi sementara meninggalkan ibunya. Namun saat ia kembali, ia mendapati ibunya telah mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Tak lama setelah kejadian itu, saudara perempuannya juga secara diam-diam melarikan diri dari rumah tanpa pemberitahuan. Saudaranya itu bahkan membawa semua uang dari sisa tabungan ibunya. Alex tak tahu berbuat apa lagi. Ia makin merasa terbaikan, kesepian hidup menyendiri. Akhirnya, ia menemui Emma, satu-satunya teman wanitanya yang ia kenal di kota New York. Sebenarnya, dia juga menyukai Emma. Alex memberitahukan semuanya kepada Emma, mengungkapkan hal yang terjadi dan cemas untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Emma menyarankan Alex untuk mencari pekerjaan saja. Namun masalahnya, Alex akan susah mendapatkan pekerjaan karena selama ini mereka telah tinggal di Amerika sebagai imigran gelap. Emma pun memahami hal itu. Namun tetap meyakinkan Alex masih berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan. Ia mengenalkan temannya bernama James dengan memberi nomornya kepada Alex. Alex pun menghubungi James. Ia menemui James di sebuah bar untuk membahas pekerjaan. Namun, bukan pekerjaan yang diharapkan oleh Alex. Ia diminta bekerja sebagai stripper atau penari bukil di sebuah klub G.I. Karena peluang kerja yang terbatas, terpaksa Alex mengambil pekerjaan itu. Ia pun diminta bekerja saat itu juga. Namun bekerja di waktu tertentu saja atau pekerja harian. Di sana ia berkenalan dengan stripper-stripper lainnya. Mereka bertanya apakah Alex sudah mempunyai boyfriend. Dari sana Alex menyadari bahwa teman-temannya itu adalah gay. Pertama kalinya, Alex masih sangat kaku dan malu melakukan pekerjaannya. Alkohol membuatnya untuk menari lebih bergairah lagi. Suatu malam, ia memperhatikan seseorang pengunjung pria menetapnya dengan tajam. Pria itu mendekat kepadanya dan Alex juga tergoda. Ia pun langsung dibawa bercinta di sebuah hotel. Awalnya, Alex menolak untuk digoncang karena belum berpengalaman. Ia meminta pria itu untuk bersikap gentle kepadanya. Akhirnya, ia pun menyerahkan diri. Penggoncangan akhirnya dilakukan. Alex menjadi pihak yang digoncang. Esok paginya, setelah Alex bangun, Kate atau pria yang mengajaknya itu langsung memberikan uang sebesar 500 dolar kepada Alex. Alex heran akan hal itu dan sempat menolaknya. Awalnya, dia hanya mau bercinta karena dia menyukai Kate. Namun, Kate hanya ingin hubungan mereka sekedar bercinta saja dan bukan untuk hal yang serius. Kate berkata bahwa setiap kali ia mengajak seseorang bercinta, ia akan membayarnya. Kate juga mengaku bahwa dirinya adalah seorang straight dan sudah mempunyai kekasih wanita. Sebelum meninggalkan Alex, Kate berjanji akan menghubungi Alex kembali saat ia menginginkannya. Meski kecewa mendengarkannya, namun Alex tergiur dengan jumlah uang yang baru saja ia terima. Ia merasa jumlah uang itu jauh lebih besar daripada gajinya di bar. Setelah itu, Alex secara diam-diam mengikuti Kate dan ternyata benar bahwa Kate memiliki wanita. Meski begitu, Alex kembali dipakai oleh Kate untuk kedua kalinya. Kate berkata bahwa ia sangat puas dengan pelayanan Alex. Namun, Alex merasa sedih karena dia hanya dijadikan sebagai pelampiasan saja. Walau Kate membayarnya, namun Alex merasa tersakiti. Saat itu, ia memutuskan untuk tidak menemui Kate kembali. Ia juga memutuskan menolak pekerjaan di bar dan mencoba mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun, usahanya itu tak membuahkan hasil. Ia pun merasa lelah dan suntuk. Untuk membuang rasa penatnya, ia pergi minum ke sebuah bar dengan sisa uangnya yang ada. Di sana, ia bertemu dengan seseorang yang mau membayar minumannya. Ia pun ditraktir minum oleh pria itu. Mereka mulai mabuk dan Alex meminta untuk pulang. Namun, pria itu mengajaknya untuk bermalam di tempatnya saja. Alex enggan menolaknya dan mau setelah pria itu membujuknya. Alex juga mengambil kesempatan itu agar tidak selalu menyendiri. Alex mengagumi ketampanan pria itu dan ia menyukainya. Mereka pun akhirnya bercinta di kamar pria itu. Pria itu mengakui terpuaskan oleh Alex. Alex langsung mengutarakan hatinya kalau ia menyukai pria itu. Namun, hal yang sama terjadi seperti Kate. Pria itu tak mau ada hubungan terikat antara mereka berdua. Ia langsung membayar Alex malam itu juga. Alex heran karena sama sekali ia tidak mengharapkan uangnya. Ia merasa hancur dan patah hati mendengarkan pria itu menyebutnya sebagai pelanggur saja. Alex langsung meninggalkan tempat itu meski ia sudah dibayar untuk semalam. Ia pun menyadari bahwa dunia pelangi hanya semata bersenang-senang saja tanpa memikirkan perasaan seseorang dan selalu mengecewakan. Kedua kalinya dia mengalami hal yang sama. Orang-orang menginginkannya tetapi bukan untuk mencintainya. Dari momen itu, ia menyadari bahwa dunianya itu akan begitu saja. Mengecewakan dan hanya untuk kesenangan sementara saja. Ia pun belajar untuk tidak terlalu menaruh perasaan kepada seseorang. Walau ia memutuskan untuk menjadi seorang a**ord. Selanjutnya, ia menemui Emma di sebuah taman. Emma menanyakan Alex tentang pekerjaan barunya itu. Alex masih menjawab bahwa dirinya bekerja sebagai penari di sebuah klub gay. Emma heran mendengarkannya karena tidak menyangka Alex akan melakukan hal semacam itu. Ia menanyakan orientasi seksualnya Alex, apakah dia gay atau tidak. Saat itu, Alex langsung menciumnya dan langsung pergi meninggalkan Emma. Emma pun terkejut dan merasa aneh dengan sikapnya Alex. Saat uangnya mulai menipis, Alex kembali bekerja sebagai stripper di bar. Ia tampil begitu menggairahkan yang membuat banyak orang tertarik kepadanya. Suatu malam, saat Alex selesai bekerja dan keluar dari barnya, seorang pria bernama Billy mengajaknya minum bersama empat orang lainnya. Awalnya enggan untuk menyiakannya, tetapi karena melihat seorang cewek di sana, Alex pun percaya dan ikut bergabung bersama mereka. Mereka pergi minum dan menarik ke sebuah diskotik. Salah satu dari kelompok itu menyukai Alex. Setelah keluar dari diskotik itu, Alex langsung pamit untuk pulang. Namun Billy mengajaknya untuk singgah ke tempatnya dulu. Alex sempat menolak karena mengingat malam sudah larut. Ia juga berkata bahwa ia baru saja mengenal mereka. Namun si Billy tetap membujuknya sampai ia mau. Akhirnya Alex meniakannya untuk singgah sebentar saja. Tetapi si cewek yang bersama mereka dan juga si pria yang menyukai Alex langsung pamit pulang saat itu juga. Sedangkan dua orang pria lainnya ikut bergabung bersama Billy. Sesampai di rumahnya, Alex menyadari bahwa mereka adalah pengguna obat-obatan. Salah satu di antara mereka memberikan minuman kepada Alex yang telah dicampurkan sesuatu. Setelah meminumnya, Alex pun tertidur dan tak sadarkan diri. Saat itu juga, Alex pun diperkosa oleh ketiga kawanan itu. Tengah malam, Alex terbangun dan menyadari dirinya telah diperkosa secara beramai-ramai. Ia langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dan di esok harinya, Kate kembali menelpon Alex untuk melayaninya. Demi uang, Alex pun mau menemunya kembali. Setelah menutup teleponnya, tiba-tiba Tom, temannya Billy yang menyukai Alex, menyapa dirinya dari belakang. Alex memberitahukan tentang perbuatan ketiga temannya semalam. Tom berkata seharusnya Alex jangan mempercayai Billy karena dia hanya mengambil keuntungan dari seseorang saja. Alex menyadari bahwa Tom tak sepihak dengan Billy. Sebelum mereka berpisah, Tom mengajak Alex untuk nongkrong suatu saat. Ia meminta nomornya Alex saat itu juga. Ia tidak. Terima kasih. Terima kasih.